Jenis ikan hias kecil air tawar yang cantik dan bagus untuk dipelihara di akwarium. Yang pertama adalah ikan ciklit Afrika, ikan ini sangat unik dengan bentuk yang imut dan memiliki warna yang beraneka ragam. Yang kedua ikan gapi, ikan ini banyak digemari oleh pecinta ikan hias akwarium aquascape. Warnanya yang bagus dan beraneka ragam jenisnya. Panjang ikan ini mencapai 35 mm saja. Cara memeliharanya juga cukup mudah. Yang ketiga adalah ikan cupang atau biasa disebut betta fish, banyak para pecinta ikan hias membudidayakannya. Jenis ikan cupang yang paling digemari adalah jenis halfmon, siripnya yang lebar dan memiliki warna yang terang membuat ikan ini disukai. Dengan warnanya yang beraneka ragam, ikan ini menjadi salah satu ikan favorit para pecinta ikan hias. Jenisnya ada yang ikan cupang aduan dan ada juga ikan cupang hias. Tergantung mau memilih yang mana karena sama-sama cantik untuk dipelihara. Selain ikan cupang halfmon, ikan cupang ada yang memiliki ekor pendek. Biasanya disebut dengan ikan cupang pelakat, ikan cupang nemo, ikan cupang galaksi, ikan cupang koi, ikan cupang avatar, ikan cupang giant, dan yang lainnya. Seperti di video ini berjenis ikan cupang blue erim, warna siripnya biru dan tubuhnya berwarna putih. Harga ikan cupang cukup terjangkau, sehingga di semua kalangan dapat memilikinya. Makanan ikan cupang yang bagus adalah cacing beku, dan jentik nyamuk. Memandang ikan cupang di akwarium dipercaya dapat meredakan ketegangan dan menghilangkan stres. Ikan cupang juga dapat dilombakan, jadi selain warna ikan cupang yang bagus, ikan cupang juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Keempat adalah ikan glowfish, memiliki warna solid, yaitu warna merah, biru, hijau, kuning, merah muda, dan ungu. Jika lampu akwarium dimatikan, ikan ini akan tampak menyala warnanya. Tak heran jika ikan hias ini dijuluki ikan glow in the dark. Kelima adalah ikan koridoras atau ikan tikus. Ikan ini memiliki sifat pemalu, seperti tikus, jika dilihat orang akan malu dan bersembunyi. Ikan ini cocok dipelihara di akwarium aquascape, karena ikan koridoras memakan biota dasar. Kenam adalah ikan molly, ikan yang lucu dan imut ini paling banyak persebarannya. Karena sangat mudah dipelihara dan harganya pun sangat terjangkau. Ikan molly atau ikan balon cukup populer di kalangan pecinta ikan hias air tawar. Ketujuh adalah ikan neon tetra. Ikan ini juga dapat menyala di kegelapan. Jadi sangat cocok dipelihara di akwarium aquascape. Ikan ini hidupnya bergerombol dan dapat juga dijadikan satu dengan ikan hias jenis lain. Ikan ini juga banyak diminati karena sifatnya yang tidak agresif. Meskipun ikan ini omnivora, ikan ini cenderung menghindari konflik dengan ikan yang lain. Keuntungan memelihara ikan ini adalah mereka tidak pilih-pilih makanan. Kedelapan adalah ikan rainbow. Ikan rainbow berasal dari Danau Sentani, Papua, Indonesia. Di habitat aslinya mereka suka bergerombol dan bersembunyi di antara vegetasi yang lebat untuk menghindari pemangsanya. Kesembilan adalah ikan botia. Ikan ini juga termasuk ikan yang pemalu. Ukuran ikan botia bisa mencapai 16-20 cm di habitat alam liarnya. Ikan ini juga biasa disebut ikan badut, karena corak warna ikan botia yang unik. Kesepuluh adalah ikan sapu-sapu. Ikan ini banyak manfaatnya untuk dipelihara. Salah satunya untuk membantu membersihkan lumut pada kaca akwarium. Warna ikan sapu-sapu juga unik. Ada warna hitam, kuning, garis-garis, albino, serta motif polkadot. Kesebelas adalah ikan lemon. Ikan ini berwarna kuning cerah. Sifatnya yang agresif membuat ikan ini agak susah untuk dijadikan satu di akwarium dengan ikan hias yang lainnya. Harga cukup terjangkau dan banyak ditemui di semua pasar ikan hias. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.